Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 85 Pada hikmah nomor 85 ini Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari menuliskan Khairu matatluhu minhu ma huwa qalibuhu mingka Sebagus-bagusnya permohonan yang patut disampaikan kepada Allah Ialah semua yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan Kau muslimin rahimakumullah Mungkin untuk memudahkan pemahaman begini Kita suka berdoa Kita suka meminta Kalau ada yang tanya Hal apa yang paling bagus kita minta kepada Allah Kita minta kepada Allah kan banyak Minta harta Minta keselamatan Minta kesehatan Minta kejajaraan Minta pakat Banyak sekali yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang terbaik dari yang banyak itu Apa yang sepatutnya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka menurut kita pikam ini Hal terbaik yang sepatutnya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan Allah memberikan tugas kepada kita untuk ibadah yaitu Hal terbaik yang harus kita minta kepada Allah adalah Ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa melaksanakan semua perintahmu Ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa menjauhi semua laranganmu Itu hal terbaik bukan yang lain Tapi kalau Anda mencari hal-hal yang bukan terbaik Banyak Ya Allah minta rezeki yang banyak Bagus Tapi bukan hal terbaik menurut hikmah kali ini Ya Allah saya minta jabatan yang tinggi Bagus Tetapi itu bukan hal yang terbaik menurut hikmah Ini jelas ya Allah mewajibkan kita sholat Maka kita Meminta supaya kita menjadi ahli sholat Yang istiqomah itu merupakan salah satu hal terbaik Yang harus kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain-lain Kalau menurut hikmah ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Naik haji Misalnya sekarang yang lagi musim naik haji Maka minta kepada Allah Agar kita bisa menunaikan ibadah haji Dan istiqomah merupakan salah satu hal terbaik Yang sebaiknya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain menurut hikmah kali Jelas ya Minta yang lain-lain Coba kita lihat Jadi kalau Allah tidak memerintahkan kepada kita Kalau Allah tidak mewajibkan kepada kita Maka hal tersebut bukan sesuatu yang terbaik Yang sebaiknya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu istiqomah selalu menyembah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahada akhiyarulaka mintolabikali hururik Pamuro datikna Hal tersebut itu lebih bagus Daripada Anda meminta sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu Anda semata Dunia Baik pada hal-hal yang urusannya dunia wiyah maupun ukra wiyah Di dunia misalnya Ya Allah saya minta rezeki yang banyak Itu bagus Tetapi kalau bagun rezeki itu adalah untuk memuaskan diri sendiri Kalau tidak mau dikatakan memuaskan hawa nafsu Hal-hal yang sifatnya ukrawi misalnya Ya Allah saya minta masuk surga Nah Kalau bagaimana mutun minta masuk surga itu adalah kebutuhan kita sendiri Kalau tidak mau dikatakan untuk memenuhi hawa nafsu Itu bukan hal yang terbaik Mudah-mudahan menurut hikmah ini Menurut hikmah yang lain Dan yang lain mungkin bahasanya lain Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kantas sami'ul alim Watum alayna Inna kantas tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-mafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh